Kembali kami lanjutkan informasi dalam news line pemirsa dimana dari puluhan ribu umat katolik Indonesia yang berharap bisa bertemu dengan Paus Franciscus anak berusia 5 tahun bernama Meru ini merupakan salah satu yang beruntung karena bisa bertemu dan diberkati oleh pemimpin tertinggi gereja katolik tersebut Didampingi orang tuanya Meru termasuk dalam 100 anak yang menanti kedatangan Paus Franciscus di Gedung Geraha Pemuda, Gereja Katedral Jakarta Pada Juli lalu pemirsa Meru diponis kanker otak hasil diagnosis dokter menyatakan ada tumor sepanjang 5 cm yang bersarang di batang otak Meru Tidak ada tindakan medis yang bisa menyembuhkan sakit Meru Meru harusnya bisa mulai bersekolah namun kondisinya tidak memungkinkan Orang tua Meru pun berharap ada mukjizat atas penyakit yang diderita anaknya Meru dan 100 anak lainnya hadir di Gereja Katedral sebagai bagian dari Hari Anak Keuskupan Agung Jakarta Terinspirasi dari Hari Anak Sedunia yang dilucurkan pertama kalinya oleh Paus Franciscus pada 22 Mei lalu di Fatikan Tidak menyangka akan kesempatan diberikan sama Tuhan melewati tangan semua panitia penerang darah melewati tangan semua pengurus dari 5P, Komsos juga kami tidak menyangka Meru mendapatkan kesempatan yang sangat besar dan sangat mungkin dinanti sama semua terutama dengan kondisi Meru yang satu harapan untuk Meru ke depan seperti apa? kami percayakan dan kami pasrahkan semuanya sama Tuhan Yesus tapi kami berharap ada mukjizat dan jika memang diizinkan melalui tangan Paus dari berkatnya tadi yang diberikan pada dia Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang